Intro Oke, halo semuanya kembali lagi di Otonet Max Dan kali ini kita mau bahasin ini, Honda Dax ST125 Ini adalah motor yang diluncurkan oleh Astra Honda Motor Beberapa hari sebelum gias Dan ini melengkapi varian motor-motor Honda di Indonesia Yang bernuansa retro klasik Dan limited juga, karena jumlahnya terbatas Jadi Honda sebelumnya sudah meluncurkan Honda Monkey Terus Honda Super Cup Terus Honda CT125 Dan yang terakhir adalah ini Honda Dax ST125 Dan seperti varian-varian lainnya Motor ini memiliki banyak common parts Dengan motor-motor yang gue sebutin tadi Jadi dari 3 motor itu Common partsnya banyak disini Kayak contohnya Speedometernya sama persis sama Honda Monkey Atau ST125 juga kayak gini kalau gak salah ya Begitu pula dengan headlamp depannya Lampu sein kanan-kirinya Terus Mesinnya juga sama Dengan CT125 Cuma dia ngambil histori Dari motor Honda yang diluncurkan Pada tahun 1969 Karena bentuknya Mirip banget Jadi kalau ngeliat motor itu Mungkin kalau kalian Kalian lagi ya Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ya Yang lahiran tahun 50-an gitu ya Atau lahiran tahun 60-an Akan nostalgia sama motor ini Jadi kalau anak muda Mungkin suka dengan desainnya Yang keliatan yang klasik segala macam Tapi kalau orang tua itu bisa buat nostalgia Karena ya desainnya keren banget sih Klasik tapi keren Kayak ngeliat mungkin Mini Cooper kali ya Dan sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi Kita akan mulai dari framenya dulu Karena yang paling mencinta perhatian Itu adalah frame motor ini Dia tuh modelnya T-shape Jadi kayak huruf T dari ujung sini Kesini Ini besi Jadi bukan kayak motor-motor yang pake rangka Zaman sekarang Pake rangka terus ditutupin sama cover plastik Ini enggak Ini bener-bener dia besi Dan ini kayak Vespa Jadi pieces kanan-kiri Catakan kiri sama kanan Disatuin Terus tengahnya dilas Nah jadinya kayak gini Dan ini juga Dia punya dua warna Yang pertama warna merah Seperti di gambar ini Dan satu lagi warna abu-abu Nah cuman Kalau kita pesen yang abu-abu Itu datangnya Maret Kalau pesen yang warna merah Itu datangnya Oktober Dan harga motor ini Enggak murah Harganya 81 juta Dan itu pun biasanya Motor Honda yang seri-seri begini Itu enggak lama juga udah ludes Udah abis Karena laku keras Dan kalau kita duduk di motor ini ya Tuh Motornya tuh kecil Dan tipikal motor-motor Honda yang klasik-klasik kayak gini Semuanya ya Super Cup, Monkey Sama CT 125 Itu suspensinya empuk semua Tuh Keliatan ya Tapi dia bisa dipakai buat boncengan Jadi belakangnya ini Udah disediain footstep Sama bagian belakangnya Bisa dipakai buat boncengan Tanpa harus kita modif lagi Kalau Super Cup sama Monkey Itu cuma bisa buat sendirian Dan CT 125 Di belakangnya tuh ada rak Raknya bisa jadi tempat buat Kursi ya Jadi bisa buat boncengan juga Kalau ini udah bisa Dipakai boncengan dari awal Kita sekarang mulai dari depannya Depannya ini Kita mulai dari bawah Ini bannya Tebal banget Profilnya 20-70 Dan ukurannya R12 Tapi R12 Kenapa disini kelasannya kayak 10 inci Bukan 12 inci Karena kecil banget Tapi bannya gambot Dan Lihat sebak bornya juga Ini juga desainnya pas gitu Sama gedenya gitu kan Jadi kayak nutupin semuanya Dan rem depannya Dia sudah dilengkapi dengan Anti-lock braking system Jadi cukup aman Dan dia pakai kaliper dari Nissin Terus ke atas Ini nih Dia pakai inverted shock ya Atau USD Warnanya silver Kalau monkey kan warnanya kuning Dan ini panjang banget Depannya sini ya Dan yang gue paling gak suka Ini Taruh klaksonnya itu Kurang rapi sih Harusnya disembunyiin dimana ya Emang gak bisa disembunyiin sih Kayaknya emang Taruhnya disini aja Gak bisa taruh mana-mana lagi Klaksonnya ada disini Ini lampu depannya persis Kayak Honda monkey Dan kalau dinyalain Dia ringnya jadi LED DRL Nah Terus Disini Lampu sennya Ini juga sudah LED Dan sama persis Kayak Honda monkey Terus plat nomor Ditaruh atas sini ya Nah Cuman kalau Kalian Suka modifikasi dikit gitu ya Kayaknya plat nomor Taruhnya di bawah sini sih Kayaknya lebih proper Dibandingkan taruh di atas ya Terus ke atas lagi Ini meskipun dia Naked ya Setanggung modelnya Seperti ini Nah Dia tetap Punya kabel-kabel itu Yang ditanggung rapi Jadi Selang remnya Terus Kabel gas dan Kelistrikannya Itu disimpen rapi sekali Spionnya Dia pakai model bulat Sama kayak Honda monkey Dan Honda super cup Nah Tombol-tombolnya Ini juga sama persis Terus dia gak ada Kill switch engine Atau Oh bisa nyala Oh Bisa nyala loh ternyata Terus Dia gak ada hazard Sama Dia gak ada ISS nya Apa tuh yang Integrated start stop ya Jadi kalau misalkan lagi Lagi lampu merah Kita berarti dia mesinnya mati Dia gak ada Dia nyala terus Nah terus Di sebelah kirinya Dia ada High beam sama low beam Gak ada pass beam nya Ada klakson disini Sama ada lampu sein Nah Untuk pegangan Ini ya hand grip nya Dia sama persis sama Honda monkey Nah terus di bagian sini Dia gak ada apa-apa Cuma ada stang aja Terus ada logo Honda disini Sama kuncinya Dia seperti monkey Belum pakai kiles Seperti super cup Nah Uniknya Coba lihat kesini deh Lihat speedometer nya Ini bener-bener dibikin Plek-plekan sama monkey Bahkan Animasinya Itu ada gambar monyet nya Tuh Masih ada gambar monyet Nah Tombol-tombolnya juga ada Di sebelah sini Dan bagian ini sih Paling keren nih Nih Bagian tengahnya ini Ini yang membuat motor ini Rasanya klasik dan mahal Dan Untuk Honda-Honda yang tipe ini Dia punya Logo klasik juga Logonya warna merah ya Ini logo Honda zaman dulu Dan mesinnya Dia pakai mesin 125 cc Tenaga dan torsi Sudah begitu penting buat motor ini Karena orang Beli motor ini Pasti bukan buat kebut-kebutan Tapi yang penting Menurut gue ya Ini mesinnya halus sekali Halus Dan tipiknya lah Sama ke Supra X lah Dia panjang Ininya Apa namanya Napasnya Terus Untuk Transmisinya Dia masih 4 percepatan Dan 4 percepatannya ini Wah hitam 4 percepatannya ini Dia bukan model congkel Jadi 1 2 3 4 ke depan semua Mundurnya ke belakang Nah Dan dia belum pakai rotari ya Jadi kalau 4 Dia nggak muter lagi ke netral Jadi Dia cuma maju sama mundur doang Dan dia nggak ada koplingnya Jadi kayak kita naik super cup Sama sekali yang pakai kopling 4 percepatan Nah Terus kita lihat lagi Ke bawah ini ya Kalau di sebelah kanan Itu ada kenal pot yang melintang Sampai ke belakang Tapi kalau misalkan kalian pikir Kalau kena kaki gimana Tenang Ini semuanya cover kok Jadi kalau misalkan Kita kena Itu nggak bikin kaki kita jadi merah Atau kepanasan Jadi aman Nah Di sebelah kiri sini Ini ada sebuah cover Yang gede sekali Dan sangat menonjol Gue kira Tadinya ini tempat buat aki Makanya dibikin agak Sedikit menonjol gede Tapi ternyata bukan Dan disini Ada Colokan kunci Gue pikir juga awalnya Ini buat buka Bagian sininya Ternyata ketika Kita buka Oh udah deh Kebuka deh Ini buat buka jok Jadi Ini bikin kecele ya Nah Terus ini ada gede disini Buat apa sih Nah ternyata Kalau kita buka bagian sininya Aki taruh depan Disini Ini ada airbox Kemudian disini ada tangki Dan tangkinya kecil sekali Cuma 3,8 liter Jadi Ini buat apa Kayaknya harus kita buka dulu Baru bisa kita tahu isinya apa Ya Buat teman-teman yang tahu Mungkin bisa komen di bawah Nah Terus toolkitnya Ditaruh mana Sama Honda Dia pinter banget Ditaruh disini Jadi Space kecil itu Dimanfaatkan banget Sama Honda Buat naruh Si toolkit Kemudian disini ada kunci L ya Ini buat Buka-buka sesuatu Sama di atas disini Buat taruh buku Buku garansi atau buku manual Jadi semua udah dibikin rapi Terus Kalau kita tutup Nah Joknya Ini gak panjang Pendek Tapi bisa buat boncengan Disini ada footstep ya Dan shock breakernya Ditaruh disini Dia ada kanan-kiri Kita balikin lagi kuncinya Kesini Terus di belakang Nah ini dia nih Ini Lampunya sama persis Sama Honda Monkey Sama Dan di bagian bawah sini Dia sudah pakai rem cakram Tidak seperti super cup Yang masih pakai tromol Cakramnya ada di sebelah kanan Dan di bagian sininya nih ya Kita dapat hand grip ya Atau behel Yang bentuknya klasik sekali Kayak pipa gitu ya Dibengkokin Keren sih Gue seneng banget sama ini motor Ngeliat dari depan Belakang Kiri kanan Klasik banget Dan Dari yang sebelah kanan sini ya Sebelah kiri tuh gak ada Ini tuh ada Gambar anjing Karena emang bentuknya tuh Kayak mirip anjing Lucu banget sih Ini kalau kita pakai Pasti semua orang nengok Karena motornya unik Lucu Dan Kelihatan Standing gitu Outstanding gitu Pas dilihat orang tuh Wih lucu banget nih motor Cakep sih Jadi Kesimpulannya Kau dadah sini Bener-bener Bikin mupeng ya Meskipun harganya mahal 81,750 juta rupiah 81 juta untuk motor 125 cc Rasanya kan gak worth it ya Kita bisa dapetin Forza nambah dikit ya Cuman Pas kita dilihat langsung Ngerasain uniquenessnya Dan limited Itu membuat Kita jadi pengen Punya buat koleksi di rumah Yaudah Itu aja mungkin Dari Outlet Max Buat temen-temen Yang pengen punya Honda Duck S125 Atau mungkin punya Sesepuhnya Yang di tahun 69an Bisa komen di bawah Seperti apa Motornya Saya adalah Anif Sampai jumpa di video Outlet Max berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax